Ya, Riki Yacobi adalah striker legendaris Indonesia yang namanya berkibar di pertengahan tahun 80-an. Riki memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga tahun 1991. Berprofesi sebagai striker, Riki Yacobi pernah membela Angseto Solo, PSMS Medan hingga Klub Jepang Matsushita FC. Riki memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga 1991. Selama beristirahat merah putih, Riki turut mempersembahkan medali emas pada ajang SIGIN 1987. Riki Jakob dikenal sebagai penyerang yang punya kecepatan dan intuisi tajam di lapangan hijau. Namun dirinya belum pernah mencicipi satu pun gelar juara Gialatama maupun Liga Indonesia. Tahun 1988, Riki jadi pemain sepak bola Indonesia pertama yang merumput di Jepang bersama Klub Matsushita. Setelah gantung sepatu, Riki menekuni profesi sebagai pelatih. Ia membuka sekolah sepak bola yang berlokasi di lapangan F Senayan, Jakarta. Tim Liputan AY News melaporkan. Kejutan beritahu kata. Terima kasih telah menonton!